Ketika acting itu diambil aleh oleh sinema, teater seperti kehilangan jati dirinya, dia berusaha mencari-cari. Kan sekarang sinema itu mengambil tuntas yang namanya acting itu. Mengambil tuntas, sehingga ketika kemudian teater berusaha beracting-acting lagi, orang dia akan merasa, wah itu bukan film saya, itu miliknya film. Kembali ke teater, aneh itu terakhir menjadi ketua komite teater. Teater Dewan Kesenian Jakarta ya, pernah menjadi ketua komite. Dan itu masa-masa teater masih hidup ya? Sudah mati suri juga. Teater atau kesenian lah secara komponen, masih hidup itu kan boleh dibilang sampai akhir tahun 90-an. Terutama seni persenjukan, yang berbasis panggung itu, teater, tari, dan di luar musik populer ya. Itu, sampai alhamdulillah, itu kesini sudah mulai rusak kan. Ekosistemnya lah. Udah berusaha lah ekosistemnya. Orang seringkali bilang ekosistem-ekosistem, belum mengerti juga ceritanya apa itu. Tapi sudah mulai rusak sebetulnya. Kenapa? Karena dirusak sendiri oleh para senimannya. Dulu misalnya orang bilang, oh teater yang serius itu yang tidak jelas jalan ceritanya itu gak ada yang nonton. Kata siapa? Saya dulu bilang, oh itu susah dijual. Kata siapa? Enggak, bisa dijual. Faktanya, ya, teater dulu di jamannya, teaternya Putu Jaya itu kan bikin kuyang tuh. Penuh itu, gedung pertunjukan tuh kalau dimain. Iya, sepulang dari Amerika saya tuh produsernya. Iya kan? Kan penuh itu. Kenapa? Saya sendiri kan kata siapa? Kurang-kurang itu udah jadi, apa namanya. Kan kan dulu saya sendiri. Nah, kalau film, Nri, ya, nanti kita ngomong film, karena Anda kan kritik ke film dulu, tapi kita ngomong teater dulu, ya. Ada masa mati suri, tapi kan kemudian kalau film ada bang, ya. Kalau teater, kita bicara dari yang ada sebut menjelang mati suri sampai hari ini, kira-kira apa yang terjadi dengan dunia teater Indonesia? Saya kira sih orang-orang teaternya meninggalkan teater itu sendiri. Gini, apa sih? Apa namanya? Kornya atau, apa namanya? Milik teater itu. Milik genuinnya teater itu. Oke. Musik. Penataan panggung. Bukan. Cerita bukan. Cerita itu sastra yang punya. Oke. Gerak itu. Olah tubuh. Olah tubuh itu tari yang punya. Oke. Musik. Penataan suara. Penataan suara musik yang punya. Musik yang punya. Dan kata panggung segala macam. Besarnya rupa yang punya. Terus? Punyanya teater itu. Satu. Acting. Acting panggung. Acting panggung. Dan acting itu. Ada jiwanya. Ada karakternya. Itu yang sekarang hilang dari teater Indonesia. Coba anda menonton pertunjukan teater sekarang. Makin hilang itu. Kita sibuk bergerak-gerak sekarang. Tidak ada orang bilang teater tubuh. Dan segala macam. Ya ya. Kenapa? Kenapa kemudian itu bisa hilang? Sekarang gini. Kalau kita lacak sejarah. Bahkan kemarin penelitian dari seorang. Dari di Nottingham University itu. Cikal bakal hampir seluruh film nasional di Asia. Tenggara. Itu adalah dari teater. Di Indonesia dari Tonel. Di Malaysia dari apa. Di Thailand dari apa. Dan sebagainya. Hampir cuma dari teater dasarnya. Sementara teater itu sendiri musnah. Atau kalau belum dibilang musnah. Tadilah mati suri yang tidak bangun-bangun. Kan gitu. Nah ini sebuah kehilangan. Atau memang sebagai sebuah konsekuensi dinosaurus. Jangan punah harus. Ya di satu sisi barangkali begini. Ketika acting itu diambil aleh oleh sinema. Teater seperti kehilangan jati dirinya gitu loh. Dia berusaha mencari-cari. Kan sekarang sinema itu mengambil tuntas. Yang namanya acting itu. Mengambil tuntas. Sehingga ketika kemudian teater berusaha beracting-acting lagi. Orang dia akan merasa. Wah ini bukan film saya. Itu miliknya film. Padahal film itu tidak punya apa-apa. Dia juga punya teknologi gitu loh. Betul. Iya kan? Ini pun yang ada film. Orang teaternya sendiri yang tidak mampu lagi mengembalikan itu. Makanya Anda kan pernah di Komite Teater Dewan Kesenian. Kalau faktanya teater sekarang itu mati suri. Anda termasuk yang sedih. Termasuk. Kan Anda penggiat kesenian juga. Termasuk yang berusaha ingin menggiatkan. Atau termasuk yang membiarkan begitu saja ini. Keadaan seperti itu. Saya terus serang memang berusaha. Karena itu saya mendorong didirikannya masyarakat kesenian. Semangat apa? Supaya apa? Supaya kita bisa lagi kembali gitu loh. Tetapi memang menghadapi tentangan yang berat. Karena apa? Ya itu tadi satu yang kumpulan. Orang-orang teaternya sendiri sepertinya tidak cukup menyadari bahwa miliknya itu. Harus dirawat. Sehingga mereka cenderunglah mencari-cari jarang. Mencari-cari gaya di atas panggung itu ya. Saya selalu bilang mana actingnya? Mana aktornya? Dan ada lagi ideologi yang anu. Apa namanya? Ya aktor itu bisa juga kursi. Saya bilang ini makin ngawur aja. Ini kau belajar dari mana? Ya itu wacana internal. Tapi pada buku besarnya adalah teater masih sangat penting dan perlu dihidupkan sebagai bagian dari jiwa melalui berkesenian gitu ya. Kalau sekarang ini loh. Zaman sekarang ini loh. Oh iya. Begini. Teater itu tetap penting. Karena apa? Dengan teater. Kita melihat bagaimana manusia dimanusiakan. Bagaimana ide-ide dimanusiakan. Itu yang orang lupa. Ya orang lupa. Bagaimana ide-ide. Jadi kan teater itu kan seluruhnya intinya adalah memanusiakan gagasan-gagasan. Ide-ide yang dimanusiakan. Bagaimana maksudnya? Dan kita lihat dan kita bisa nikmati. Ya kan atau tadi Anda kan lebih menyalahkan orang-orang teaternya sendiri gitu ya. Karena mungkin pragmatisme dan sebagainya. Tetapi kan ada tanggung jawab negara. Bahkan di Jakarta ini ada namanya gelanggang remaja bulungan, gelanggang Jakarta Timur, bahkan gelanggang kecamatan Pulau Gadung. Itu kan tempat-tempat berkesenian yang fungsinya mestinya menghidupkan seperti itu. Anda melihatnya bagaimana? Fungsi-fungsi tempat-tempat seperti itu. Sampai batas denter itu sebetulnya tempat-tempat itu memainkan fungsi itu. Cuma tidak dimanfaatkan dengan baik. Oleh? Oleh bagiannya, nggak mungkin semuanya negara harus menyiapkan. Dia siapkan tempat itu, kegunakanlah ini disampaikan. Artinya posisi negara kan sebutuhnya sebagai fasilitator saja. Jadi kesadaran berkesenian ya. Ya, ini kesadaran berkesenian para seniannya sendiri. Para mungkin keseniannya sendiri ya, Pak Semar. Tapi ketika tim direvitalisasi, kenapa saya nyebut tim? Karena kan katanya tim ini pusat kesenian gitu ya. Ketika tim direvitalisasi, wahram itu. Seniman-seniman pro dan kontra. Justru itu menurut saya orang salah paham. Karena salah pahamnya itu sudah terjadi dalam 20 tahun terakhir ini. 20 tahun lho. Salah paham terhadap tim. Orang berpikir begini, tim itu kayak lembaga sosial gitu loh. Itu salah besar menurut saya. Tidak pernah tim itu menjadi lembaga sosial. Orang bilang, oh, tim tidak boleh dikomersilisasi. Itu pikiran dari mana? Salah besar. Tim itu harus komersil. Cuma yang dikomersilkan itu keseniannya, bukan tempatnya. Dan persoalannya bagaimana mengkomersilkan. Kalau yang kau jual kesenian, ya nggak ada masalah. Itu satu. Yang kedua begini, komersil dalam arti apa? Jadi ini kesalahan. Karena apa? 20 tahun terakhir, misalnya contoh tahun dalam kesenian Jakarta itu, membuat acara. Tidak pernah dijual itu tiket. Gratis-gratisan aja. Eh, itu kan merusak itu. Yang dijual tempatnya, dipakai kalinan. Memang belum sampai se-extreme itu. Tapi di gratiskan aja. Alasnya apa? Karena ini sudah dibiayai oleh APBD. Jadi karena dibiayai oleh APBD, nggak boleh dijual. Kata siapa? Itu aturan dari mana? Boleh. Siapa yang larang? Cuma memang ada aturannya. Yang larang ya seniman-seniman tadi. Karena begini, menurut saya. Karena dia tidak bisa jual. Jadi dibikinlah alasan itu. Cuma ingat, Anda kan juga dulu pernah saya pernah pentas tujuh malam di situ. Dulu-dulu, tahun tujuh puluhan, ketika kita ke tim, mau masuk ke tim aja bayar. Ingat nggak? Bayar tiket itu. Bukan hanya masuk ke gedung pertunjukan. Masuk ke tim aja bayar tiket. Loh, kenapa sekarang itu nggak boleh dilakukan? Ini kalau kita sekarang masuk ke tim bayar tiket ribut orang. Kalau komersial, bagaimana ceritanya? Tim, kalau nggak salah kan dia punya fungsi apa? Anda sebut laboratorium. Dia berfungsi sebagai laboratorium. Artinya apa? Tempat untuk melahirkan. Disitulah seniman-seniman besar, karya-karya terbaik dilahirkan. Dia etalase. Etalase kesenian. Bagi kesenian, bukanlah, bagi kesenian-kesenian terbaik di Indonesia. Gitu loh. Bukan hanya kesenian di Indonesia. Dan dia menjadi laboratorium. Laboratorium itu apa? Ya, laboratorium, etalase. Apa? Barometer. Barometer. Barometer itu apa? Barometer itu apa yang ditampilkan di Sadar? Menjadi telah ukur. Dan itu bertahun-tahun sempat menjadi itu ya. Iya. Bertahun-tahun. Kita bisa lihat tuh. Ya. Bagaimana fungsinya sebagai laboratorium. Di sana lahirnya namanya, namanya, apa namanya, Selamat Ambul Syukur. Iya lah, teater-teater. Bahkan, di sana lahirnya Sardono, Kusumo, segala macam itu. Seluruh Indonesia di daerah-daerah dulu, impiannya kalau punya teater, kalau pameran lukisan, kalau bermain musik, ya kalau sudah menginjak tim itu, barometernya di situ. Ya, mampu itu. Dan, dan, HINITRII ini yang selalu, apa namanya, ada istilahnya kan, ke-PI, apa, ke, apa namanya, ke performance indicator gitu loh. Jadi, apa, indikator suksesnya gitu loh. Iya, barometer tadi. Itu adalah, seberapa banyak, dia melahirkan, dan menampilkan, karya-karya terbaik, yang menjadi barometer, itu ukuran, kalau nggak ada. Ukuran, ukuran itu berhasilnya. Iya. Kalau tidak ada, ya gagal gitu loh. Dan 20 tahun terakhir itu. 20 tahun seperti itu ya. Ada nggak, yang misalnya lahir, orang-orang sekelas putri jaya di tim muntung? Nggak ada. Iya. Ada nggak, yang sekelas, apa namanya, selamat bersyukur. Bermunculan, 20 tahun terakhir ini, tidak bermunculan, apa, seniman-seniman yang lahir dari tim gitu ya. Iya. Tapi kan itu terjadi di mana-mana, di dulu ya. Pasar seni ancol itu aja. Itu dulu. Begitu lahir dari sini. Siapa itu, prakwati itu lahir dari sini. Nah, sekian puluh tahun ini, juga nggak ada lahir dari sana. Gedung kesenian juga begitu. Karena, ada nanya tim maksud saya. Iya, iya, begini, begini. Ada bedanya, karena mereka tidak berfungsi sebagai laboratorium, tidak berfungsi sebagai etalasi, tidak berfungsi sebagai barometer. Iya. Nggak apa-apa kalau nggak lain. Nggak apa-apa, kalau yang lain nggak apa-apa ya. Kalau ini, sama dengan HI, ya dulu kan memunculkan teater populer, sekarang nggak melahirkan seniman. Karena memang dia hotel. iya, 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 tapi kalau itu tidak, kalau itu tim, masalah nih. Jadi masalah, agak hal ya. makanya sekarang kan direvitalisasi. Ah, iya, direvitalisasi, supaya balik lagi. Ah, supaya balik lagi, atau supaya bagaimana nggak tahu. Justru saya mau minta pendapat Anda. Revitalisasi tim ini, kira-kira akan mengembalikan tim, atau bahkan meningkatkan tim, pada fungsi-fungsinya yang tiga hal. Ya, yang tadi. Yang tiga hal. Mestinya itu. Sekarang, revitalisasi sudah selesai. Anda melihat fisik ya? Anda melihat tanda-tanda itu nggak? Belum. Karena revitalisasi itu tidak hanya fisik. Yang selesai itu kan fisiknya. Karena revitalisasi itu tidak hanya fisik. Fisiknya juga harus direvitalisasi. Fisiknya itu apa? Lembaga-lembaga yang ada di sana itu. Contohnya misalnya, lembaga yang mengurus tim itu aja itu harus direvitalisasi. Tidak bisa lagi kita menggunakan model seperti ini sekarang. Dan lembaga seperti apa yang tepat itu loh. Ya, kemarin kalau nggak salah, kan tim itu setelah dulu di ayasan ya? Dulu badan pengelola namanya. Semacam di ayasan lah. Di ayasan, badan pengelola, terus kemudian UPT ya. Jadi UPT ya. Unit pengelaksana teknis. Ya, itu menginduk kepada pengendal. Terus sekarang? Sekarang masih ada. Masih ada UPT-nya. Masih sebagai UPT? Separuh UPT. Separuhnya itu diserahkan ke BUMD-nya. Apa yang nggak ajak pro itu? Itu termasuk bentuk revitalisasi kelembagaan pengelolaan yang Anda bayangkan tadi? Belum. Bukan itu. Harus dibuat lembaga tersendiri yang ngurusin tim. Mula dan. Sedikit mon logo today. Per��만 ada. Semacam Actual. Perleksan. Ada. Perluan. Semacam Actual. Semacam Actual. Semacam Actual. Semacam Actual. Semacam Actual. Terima kasih.